Saudara polisi menelusuri aliran dana sekitar 1 miliar rupiah dari para tersangka kasus pembunuhan berantai Wowon CS, saudara. Dalam aksinya pelaku menggunakan modus penipuan berkedok perdukunan yang menjanjikan penggandaan uang. Dengan akumulasi 1 miliar ditransfer secara berkala oleh beberapa TKW ke rekening milik tersangka DD setiap bulan sejak April 2019. Namun kartu ATM rekening dipegang tersangka Wowon Erawan. Diduga ulat tersangka terkait dengan penipuan berkedok perdukunan yang modus yang menjanjikan penggandaan uang. Seolah-olah bisa mungkin menitapkan dananya kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang tetapi bahkan ya ini memang kasus yang cukup unik karena memang dari pemiliterinya ini banyak yang jadi korban. Soal kasus pembunuhan berantai di Cianjur, Jawa Barat, masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa melapor kepada polsek setempat.